Selamat petang, Anda menyaksikan Sumatera Selatan hari ini edisi Rabu 1 Juni 2022. Beragam informasi teraktual seputar Sumatera Selatan dan hari lahir Pancasila akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Kali ini bersama saya Nata Persada. Dan saya Audita Taparaputri dan berikut cuplikannya. 1 Juni hari ini adalah hari lahir Pancasila yang merupakan ideologi negara dan bangsa Indonesia. Warga desa Simpang Nibung, Kabupaten Muratara mengelupkan aktivitas angkutan batu bara yang beroperasi di luar rejam yang telah ditentukan. TVR Sumatera Selatan juga dapat Anda akses melalui kanal digital di aplikasi TVR Klik dan aplikasi Intek juga pada kanal satelit Telkom 4 atau satelit Merah Putih. Dan inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Kami awal informasi dari topik utama. Presiden Joko Widodo memimpin peringatan hari lahir Pancasila 2022 di lapangan Pancasila ND Nusa Tenggara Timur diikuti seluruh kepala daerah terbasuk di Provinsi Sumatera Selatan secara virtual. Peringatan hari lahir Pancasila kali ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di luar gedung Pancasila, Jakarta. Untuk pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI Polri, peringatan hari lahir Pancasila berlangsung di Geraha Bidang Praja Pemprov Sumsel secara virtual. Sementara itu, pantauan di hari libur nasional hari lahir Pancasila, suasana kota Palembang sedikit lengang, sebagian warga keluar rumah hanya untuk berolahraga sambil bersantai, menikmati hari libur nasional. Warga berharap di hari lahir Pancasila ini, pemuda Indonesia dapat terus semangat menjalin persatuan dan kesatuan. Lebih ditingkatkan lagi motivasi anak-anak muda untuk pejuang-pejuang yang terdahulu. Pancasila ini sangat bagus dan untuk motivasi masa depan bangsa. Harapan kita, Pak, untuk pemerintah seperti apa, Pak? Semoga jalan terus membawa Pancasila ke Tuhanan yang mahal. Pancasila merupakan lambang negara Indonesia, harus selalu dijaga dan dijalankan, terutama dari kalangan pelajar dan generasi penerus bangsa. Wali Kota Palembang bersama Sekretaris Daerah dan Forkopinda Kota Palembang melakukan upacara peringatan hari lahir Pancasila bersama Presiden Republik Indonesia secara virtual. Peringatan hari lahir Pancasila yang bertepatan dengan 1 Juni 2022 diperingati secara nasional dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Wali Kota Palembang bersama Sekretaris Daerah dan Forkopinda mengikuti upacara peringatan tersebut secara virtual dari rumah dinas Wali Kota Jalan Tasik. Dengan momen peringatan hari lahirnya Pancasila, Wali Kota Palembang mengajak untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam Pancasila. Dengan berlandaskan dasar Pancasila, kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram akan dapat terwujud. Kita berharap dengan untuk peringatan ini, kami mengajak mari kita aktualisasikan nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam Pancasila. Kujuan kita, dengan dengan masyarakat, kalau terlandaskan dasar Pancasila, selamat mengekalkan dasar Pancasila tahun 2022 secara nasional, dilakukan di lapangan Pancasila Kabupaten, Pancasila Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Romy Koteferi, Sumatera Selatan melaporkan. Audita dan Saudara, Presiden Joko Widodo menghimbau agar seluruh masyarakat Indonesia dapat membumikan nilai-nilai Pancasila pada hari peringatan lahirnya Pancasila, seperti pidato yang telah disampaikan di ND, Nusa Tenggara Timur pagi tadi. Lantas, seperti apa implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan di Provinsi Sumatera Selatan? Tentunya telah bersama kita, yaitu Bapak Bagindo Togar Butar-Butar, selaku pengamat sosial. Selamat petang, Bapak Bagindo. Selamat petang, Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, kalau kita melihat implementasi seperti apa, Pak, yang harus diterapkan di masyarakat Sumatera Selatan ini untuk memaknai hari lahirnya Pancasila? Terima kasih, begini. Yang perlu kita pahami dulu, kan ini hari lahir ya. Kalau melihat sebelumnya kan ada polemik, debat tebel, mana hari kesatian, mana hari lahir, mana hari konstitusi Pancasila. Jadi sebenarnya ini hari lahir Pancasila. Kalau dari 1 Juni, konsepnya, yang pertama itu adalah nasionalisme atau perikebangsaan yang di akhir ini, yang ketuanan MESA. Tapi pemahaman seperti itu, taksirnya memang itu konsep aslinya. Nah, dalam pengertian sila ketuanan itu merangkum 4 sila di atas. Nah, ketika menjadi konstitusi di 18 Agustus, akhirnya kita sepakat prinsip ketuanan menjadi yang pertama. Nah, ini 5 sila ini, yang menjadi nilai dasar kita. bermasyarakat, berbangsa, juga bernegara. Dalam kondisi sekarang, kondisi yang jelas sudah 70, nanti lagi 77 tahun kita merdeka, otomatis ada perubahan-perubahan kata nilai sosial. Dan ini perlu, nilai-nilai ini jangan lagi nilai-nilai yang kaku. Misalnya kita nganak melakukan rejuvenisasi atau permajaan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan dominannya generasi sekarang, gimana banyaknya, kelompok generasi zilenial, milenial. Ini tugas ke depan. Jadi kita melihat kemarin Pancasila sudah mengalami beberapa kali tantangan atau cobaan, ketika menjadi ideologi yang kita sepakati bersama. Coba bayangin ya, ini sekedar argumentasi, itu negara Eropa itu separuh. Kita ini separuh negara di Eropa. Ada 49 negara di sana. Kita, dengan luas separuh Eropa, tapi satu negara, bermacam rasu kubangsa, bahasa, dan lain-lain, negara kepulauan terbesar di dunia. Tapi kita mampu direkatkan oleh Pancasila. Dan ini sudah mengalami berapa kali ujian. Di Ordo Kemerdekaan, di Ordo Lama, Ordo Baru, Ordo Reformasi juga, Pasca Reformasi, ideologi ini, supaya-upaya sangat teruji. Ketika kita menjadi merekat pada satu bangsa dengan beragam-beragamnya, sangat plural kita. Artinya apa? Teruji. Nah, ini kita menenjang menjelang 2045, 100 tahun Indonesia mereka, ini harus kita mungkin, nanti implementasi dan formatnya mungkin berbeda. Makanya kita harus lakukan. Bagaimana ini ke depan spesies, tetap dicintai, dan dipahami oleh seluruh generasi kita ke depan. Pak Bagindo, terkait dengan pidato kenegaraan Presiden Jokowi Dodo, yang menghimbau masyarakat bahwa bangkit bersama membangun peradaban dunia, lantas apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut, Pak? Ya, begini. Nah, makanya tadi pertama, negara-negara yang punya pemahaman dasar nasionalisme itu rata-rata negara menjadi negara besar. Contoh Iran, Jepang, Jerman, Rusia, Amerika itu punya pemahaman nasionalisme. Nah, kita ini juga, kita bangun. Contoh, sebenarnya sangat sadar-sadar bahwa kita Pancasilais atau tidak. Lakukan saja, kalau kita breakdown, pilih lima silat tadi, bagaimana kita, dalam pengetahuan kemarin kita baru meninggalnya Pak Buya Syafi Marif, itu dia ngatakan perbedaan dalam persaudaraan, persaudaraan dalam perbedaan. Ketika toleransi dan saling menghargaan itu otentik, otentik dalam hati, datang dari hati. Bung Karno ngatakan bahwa kita, tantangan kita banyak datang dari dalam. Untuk menjadi, untuk apa? Tantangan itu, gunanya, manfaatnya, dampaknya, untuk membuat negara ini makin besar. Negara-negara besar itu selalu berdasarkan kekuatan nilai-nilai nasionalisme. Nah, ini kita isi. Kemudian, masalah keadilan. Misalnya, kita menghilangkan perilaku-perilaku koruptif. Bahwa kita tidak koruptif. Kemudian, kita mampu melakukan setaraan dengan orang lain. Dan, mengeksploitasi negeri ini untuk kepentingan bersama. Itu yang paling penting. Tunjukkan konsep kesedilan, kesetaraan. Bahwa kita punya peluang yang bersama. Peluang yang sama untuk memajukan negeri ini. Tentunya, konsep nasionalisme ini, Pak, ya, yang menjadi kunci utama kita. Apakah kita sudah Pancasilais atau belum? Baik, selaku pengamat sosial, Pak Bagindo, apa himbawan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan hari ini? Yang pertama, sebenarnya Sumsel bisa jadi laboratorium sosial. Luar biasa. Kedengar beragamnya juga kelompok-kelompok identitas masyarakat dan di sini, ini kan sudah saling menyapa, saling komunikasinya bagus, interaksinya baik. Kemudian, yang datang ke Selatan, beragam suku bangsa dan kelompok-kelompok tinggal. Tapi, Sumsel ini mampu menjadi laboratorium. Nah, ini sudah contoh baik dan ini dipertahankan ke depan. Dalam pengertian etnis, kemudian latar belakang kebudaya, ideologi, kemudian agama, ras. Sumsel sudah merangkuk. Nah, ini kita pertahankan, supaya laboratorium sosial, Sumsel ini jadi contoh juga dari provinsi-provinsi atau daerah lain di Indonesia. Mungkin jadi laboratorium sosial atau proyek buat negara-negara sekitar kita, bahwa Sumsel ini luar biasa. nyaris komunikasinya sangat baik, cair dan saling menghargai, saling menghargai, tanpa ada tirani minoritas, tanpa ada dominasi mayoritas. Ini ideologi pertahankan Sumsel ini. Baik, terima kasih Bapak Bagindo atas waktunya Bapak bersama kami di Sumatera Selatan hari ini, yaitu dengan memahami atau memegang paham nasionalisme dan juga mempertahankan apa yang harus diwujudkan dalam nilai-nilai Pancasila, Bapak ya. Baik, salam sehat Bapak. Semoga sehat selalu. Salam Pancasila. Selamat petang, selamat Pancasila. Saudara, kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Memaknai hari lahirnya Pancasila, warga di Kota Palembang berharap akan semakin tegasnya pendegakan aturan serta pemerataan keadilan. Menurut saya sih, Mbak ya, ini semangat Pancasila sih bagus untuk para pemuda yang di khususnya Kota Palembang. jadi bisa menghargai itu apa namanya lambang negara kita, Mbak ya. Harapannya sih, ya semoga ke depannya Indonesia ini, khususnya Kota Palembang ini lebih aman lagi, Mbak. Ya intinya sih, Mbak, pengennya sih seadil-adilnya. Buat khususnya, buat kami para driver dan orang-orang yang susah lah. Jangan hukumnya, khusus hukumnya itu jangan timpang tindih. Ya semakin maju aja kota ini dan tuh rakyatnya makmur dan sejahtera. Kalau untuk berdagang, semoga harapan kami ramai terus. Ya, kami dan sehari-harinya kan semoga lancar. Hari lahirnya Pancasila, mungkin ke depannya lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi, lebih makmur lagi, lebih sejahtera lagi. Ya, semoga kesejahteraan, kesejahteraan kita ini lebih baik lagi. Baik Audita dan Saudara, tentunya di hari lahirnya Pancasila ini kita harus terus memahami dan mengimplementasi nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kami akan mengajak Anda untuk melihat semarak di hari lahirnya Pancasila pada beberapa titik yang ada di Sumatera Selatan. Betul sekali, Nata. Dan tentunya telah bersama kita akan kita informasikan dari Kabupaten Pali, sudah ada reporter TVR Sumatera Selatan, Husni Awan. Selamat petang, Husni. Ya, selamat petang, Nabiya dan Audita. Dan tentunya tidak hanya dari Kabupaten Pali, Saudara, akan ada informasi juga terkait semarak yang ada di Kabupaten Empat Lawang. Sudah ada dia Anggera ini. Selamat petang, dia. Ya, selamat petang, Audita. Baik, Nata, terkait dengan Pancasila ini seperti apa? Ya, kita akan mengikuti informasi terlebih dahulu dari Kabupaten Pali. Saudara, tentunya peringatan hari Pancasila dimaknai oleh sejumlah masyarakat dengan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong dan juga persaudaraan. Dan kita akan melihat di Kabupaten Pali, tepatnya di Desa Sungai Langan yang ditetapkan sebagai Kampung Pancasila. Baik, Husni Awan, seperti apa semarak hari lahirnya Pancasila di Kampung Pancasila yang ada di Kabupaten Pali? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih ya. Membicarakan tentang hari lahir hari lahirnya Pancasila yang berapa-apa satu juli hari ini kita akan membicarakan tentang Desa Sungai Langan. Desa Sungai Langan yang berada di Kampung Pancasila di Canangkan merupakan menjadi Kampung Pancasila. Hal ini dicanangkan oleh pada tanggal 10 bulan 3 lalu kemarin di mana Kampung Pancasila ini karena dasarnya warga di Desa Sungai Langan memiliki rasa persaudaraan dan jiwa gotong royong yang sangat melengkap sehingga desa ini menjadi desa yang penusif aman dan nyaman dan keberagaman persaudaraannya sangat menyatu di desa ini sehingga jajaran NI maupun pemerintah kuwaten mencanakannya sebagai Kampung Pancasila. Saat ini Kampung Pancasila di Desa Sungai Langan masih terus penusif di mana tidak ada terjadi perselisihan di antara sesama masyarakat desa dan juga yang paling utama dijadikan Kampung Pancasila karena masyarakat di sini hidup dengan berjiwa gotong royong di mana gotong royong merupakan salah satu dasar pilar dari Pancasila menurut babinsah Desa Sungai Langan yaitu Serka Abas yang menjadi salah satu meminah masyarakat untuk mempelopori jiwa-jiwa dasar nilai Pancasila terus berupaya melakukan gotong royong karena gotong royong saat ini dianggap sangat mudah kulit ditemukan sehingga gotong royong merupakan dasar Pancasila terus harus dikuatkan berikut ini kutipan kita bersama Mbak Vincent Desa Sungai Langan Serka Abas Kampung Pancasila yang saya tanamkan terutama nilai gotong royong saya ingin mengangkat lagi nilai gotong royong yang sekarang sudah memudar saya ingin jiwa gotong royong tetap ada di khususnya di Desa Sungai Langan ini agar apa yang telah kami susun kami inginkan bisa berjalan sesuai dengan yang kami inginkan terutama seperti ini tentunya dengan untuk hari lahir Pancasila 1 Juli ini kita berharap salah satu dasar pilar Pancasila yaitu gotong royong terus melekat dan menjadi salah satu rasa kebersamaan di tengah masyarakat kita kembali baik kalau dari Kabupaten Pali data ini ada kampung Pancasila betul lalu kita akan beralih ke Kabupaten Patlawang untuk mengetahui seperti apa semarak yang ada di Kabupaten Patlawang bahwa di hari ini adalah peringatan hari lahir Pancasila tentunya dimaknai oleh masyarakat dengan bergotong royong seperti toleransi antar suku dan agama lantas seperti apa sebarak yang ada di Kabupaten Patlawang silahkan dianggrah ini dengan laporan Anda ya baik terima kasih Audita dan Jika Nata di studio saudara Pancasila ini mengandung nilai-nilai dan keyakinan yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbagai kehidupan warga negara sejak usia dini salah satu nilai penting yang secara yang secara tersirat dalam ideologi Pancasila ini adalah nilai gotong royong dan tidak hanya gotong royong saudara toleransi antara umat beragama dan suku budaya pun ini sangat dijunjung tinggi dalam nilai-nilai satu kesatuan yang terkandung dalam butiran Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa dan wujud itulah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kabupaten Patlawang dan berikut kutipan memencara kami bersama toko masyarakat Patlawang di Kelurahan Tanjung Kupang Kejamatan Tebing Tinggi Kabupaten Patlawang Kelurahan ini kebersamaan kekompakan jadi Pancasila ini meragam-meragam suku ya tapi tetap nyatu tetap bersatu ada Sisi Jawa Palembang instruksikan dengan masyarakat kita adakan botong royong musawara yang jelas satu nilai keagamaan nilai keagamaan nilai kekompakan kesatuan kita banyak serta ramai dengan masyarakat itu ya baik Audita dan juga Nata di studio dalam peringatan hari Pancasila yang jatuh bertepatan pada hari ini diharapkan juga masyarakat mampu memaknai dan terus menjunjung tinggi nilai satu kesatuan Pancasila demikian laporan kami kembali ke studio ya tentunya luar biasa sekali Audita dan Saudara kalau kita saksikan baik di Kabupaten Empatlawang maupun di Kabupaten Pali kedua-duanya juga telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari hal ini selaras dengan Fidato Presiden Republik Indonesia yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak aktif tentunya memperkokoh nilai-nilai Pancasila dan untuk itu kami akan mengucapkan terima kasih kepada reporter Teferi Sobatra Selatan yang bertugas hari ini Husni Awan dari Pali dan dia Anggera ini dari Empatlawang selamat bertugas kembali salam sehat salam Pancasila baik Nata dan juga Saudara tentunya kalau